Oh, bagai pemata Selaminlah perasaanku Dengarlah tegung jantungku Sejuta unyah duri Satu-satu silih berganti Oh, bagai pemata Oh, bagai pemata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini Mama nak beritahu sekejap lagi Mama dan Papa nak pergi Melaka rumah Mak Loh. Tapi sekejap saja petang nanti kami balik. Satu, Emma jangan risau sebab Mama dah suruh Kak Wan datang sini teman Emma. Kenapa tidak Mak Loh, Mama? Tak ada apa-apa. Cuma nak bincang sikit tentang penggunaan anak dia itu. Malah pun Mama pun dah lama tak jumpa dia, kan? Jadi Emma tak payah pergilah nanti dengan orang tua-tua saya, Emma bosan. Lagipun Harina ada boka kelas, kan? Ya. Kak Wan datang saja lagi, kan? Satu lagi dia sampai. Okey, Papa, Mama boleh tak kalau Emma nak ajak Siti teman Kak Emma? Boleh. Apalah tak boleh. Rumah hari pun dah jadi macam rumah kedua Siti, kan? Kelas. Kau tak boleh. Dah, mari cik sini. Oh, sekitlah. Biar saya tolong awaklah. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya okey sikit saja. Awak pilih dirikah ni? Okey, kalau tak kita pergi cari kerusi ke apa kita duduk sekejap. Eh, saya okeylah. Tengok itu. Okey, macam ini. Biar saya tolong bawakan semua barang awak ini. Lepas itu, saya teman awak balik, okey? Tapi saya nak pergi tempat lain dulu. Alah, awak kan tak boleh berdiri. Biarlah saya tolong awak. Joy, awak sibuk tak? Eh, tak sibuklah. Jom. Seluruh jalan. Seluruh. Baik-baik, tangga ini. Pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Hai, Taufik. Jom, Taufik. Tak payah jerit buat di sini. Awak buat apa di sini? Oh, nak tanya. Saya baru nak pesan makan. Awak buat apa di sini? Teman Emah. Emah pula. Emeliana. Emeliana? Ya. Dia ada di sini ke? Ada. Dia... Dia ada di mana? Panas. Emeliana? Taufik! Tolong bikin barang jatuh di situ. Ha? Jatuh? Jatuh? Mana? Ada saja di situ. Sekejap. Mana? Tak ada. Tak ada. Hai. Ya, tak sangka pula jumpa awak di sini, kan? Betullah. Saya pun tak sangka sangat dapat jumpa awak di sini. Awak memang selalu datang sini,kah? Selalu, kan? Kita dah lambat. Minta maaf, Taufik, tapi Emeliana kena pergi sekarang. Emeliana, selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Emeliana. Eh, benda itu. Beri saya. Tak apa, tak apa. Ini tak berat. Biar saya bawa sendiri, ya? Eh, Al-Alan dah tolong itu, miaklah saya tolong semua, kan? Terima kasih. Jadi, apa kata kalau saya belanja awak minum? Eh, tak apa, tak apa. Terima kasih. Saya ada duit. Saya, tak apalah. Tak apa. Habislah saya belanja awak. Eh, saya tolong ikhlaslah. Tak payah. Awak tak percaya saya. Apa ini? Ini dia. Tak apalah, Joey. Awak simpan je duit itu. Biasa belanja awak minum, ya? Nanti saya kecil hati. Okey, okey. Pelan, pelan, pelan. Betul, saya tengah lepak dengan dia sekarang ini. Dia tengah pergi pilihan, ya? Macam mana awak boleh lepak dengan dia? Ini cerita yang panjang, sayang. Nanti saya cinta dia, okey? Lepas ini, saya korek dalam dalam ini pasal Emeliana. Tunggu. Okey, bukan kita dah cubakah dulu? Masa kita buat bayangan dia? Itu dulu ini sekarang. Awak perlu percayakan saya, okey? Alamak, dia datang. Nanti kita jumpa di taman, ya? Okey. Jumpa petang ini. Selamat tinggal. Joey. Julia, saya nak tanya sikit ini. Kenapa masa majlis hari jadi Siti itu, awak dengan Juwita itu sebut berbenar tanya tentang si Emeliana itu? Mana ada? Sebenarnya, Juwita itu yang beri-i sangat nak tahu tentang Emeliana itu. Yalah, Juwita itu kan beri prinses. Jadi, dia sebenarnya jelas dengan Emeliana. Maksud awak? Sebenarnya, Juwita tak suka tengok Emeliana dengan Taufik. Sebab itu saja? Sebab itu saja. Mana sebab lain pun. Lagi satu, kalau nampak saya pun beria-ria juga, itu maknanya saya nak tolong Juwita. Ya. Yalah, kita orang kan dah lama kenal. Okey, saya dah faham. Aduh, nasib baiklah Taufik tak tahu yang saya ini, Emeliana. Itulah, awak kena lebih berhati-hati. Awak tahu tak? Awak yang tak beritahu saya tadi. Mana sebab? Yalah, Assalamualaikum, Kak Wan. Kawan masuk hospital? Tak apa, kawan tak nak datang. Sebab sekejap lagi, Mama dan Papa pun nak balik dah. Lagipun, ada kawan yang tolong teman Kak Imah. Tak apa, kawan jaga diri. Okey, Assalamualaikum. Kenapa? Kak Wan, dia sakit lutut. Tapi tak apa, saya dah cakap dengan dia, jangan datang. Okey, jomlah. Okey, jom. Dah berapa lama awak berkawan dengan Emma dan Siti? Saya berkawan dengan mereka berdua, masa saya dah dah jahat satu. Tapi Emma dan Siti mereka berkawan sejak mereka tadi kah lagi. Oh, iya kah? Kenapa? Bukan apa. Kadang-kadang saya rasa sangat jahat dengan awak semua. Sebab apa awak nak jahat pula? Kenapa? Awak bertiga macam dapat sangat. Saya rasa macam nak berkawan saja dengan awak semua. Kalau nak berkawan itu tak ada hal. Rasanya dulu pun memang kita berkawan, kan? Memang. Tapi sejak Juwita pindah sini, saya mana kawan dengan orang lain dah? Saya tak ada masalah dengan awak semua. Mungkin saya kok yang ada masalah dengan awak semua. Joy, saya nak kena pergi dua tiga tempat lain lagi. Okeylah, saya teman awak. Boleh. Jom, jalan. Mama. Eh, Mama. Helo, Mama. Tadi Kak Wan ada telefon. Alam, Mama jangan risau. Siti pun ada. Oh, Mama baru bergerak daripada Melaka? Okey, Mama. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Ya, Mama. Ya, Mama. Ramai telefon. Ramai telefon. Ramai yang risau. Jangan menyukai saya kerana saya tidak popular. Alamak. Saya lupa beli makanan untuk makan tengah hari. Tak apa-tap. Kita masak. Kita masak. Kita masak. Ya, kita masak. Saya rasa lebih baik kalau kita panggil pizza. Apa kata kita panggil kek. Kek. Siti, kek tengah-tengah hari macam ini? Ya, inilah masanya untuk kita panggil kek dan makan kek tengah-tengah hari macam ini. Tak ada siapa nak alam. Ya. Tapi buatnya kalau Mama dan Papa saya balik, tengok dapur itu bersifat. Tak susah mana pun. Selepas kita minum, kita kemas. Selesaikan masalah. Selesaikan masalah. Papa, dah. Dahlah itu, Papa. Jomlah kita balik, Papa. Ini baru kedai kelima. Belum lagi kedai ke enam, kedai ke tujuh. Jomlah, mana-mana lagi. Kita dah beli belacan, kita dah beli cincalok, kita...dondol belum beli. Mengata, mengata, mengata. Bukan mengata. Macam kita. Mama bukan apa sebenarnya. Mama risaukan pasal Emma, Papa. Apa salah nak risau pula? Kan Siti ada dengan dia. Lagipun ruang rumah sebelah pun ada. Kalau ada Papa, mereka telefonlah. Tak ada kisau. Jomlah pergi mana-mana lagi. Jomlah kita balik, Papa. Jom. Papa, sebelum itu nanti masa dalam perjalanan, kalau Papa nampak ada kedai tulis macam baju-baju tulis I Love Melaka, kita singgah. Dah agak. Cui, selalunya kan awak, Emma dan Siti lepak dekat mana? Selalunya kita orang lepak dekat taman. Ada masanya kita orang teman si Emma itu pergi studio. Studio? Studio lelaki nyanyi itu? Awak temankan Emma pergi menyanyi? Awak tahu kan Emma nak masuk audisi tapi dia tak dapat. Jadi dia masuk kelas vokal ini untuk audisi tahun depan. Awak pernah dengar Emma nyanyi tak? Sedap tak suara dia? Dia ini memang berbakat. Suara dia pun sedap juga. Boleh lawan Emeliana tak? Kenapa dia? Emma lah. Boleh lawan Emeliana tak? Tak boleh. Emeliana itu jauh hebat daripada Emma. Tapi Emma pun akan jadi hebat juga. Emma, kenapa? 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 Senap sangat-sangat. Kita berjaya juga akhirnya. Siapa ni kena buat saya risau saja? Kenapa? Alah. Apa salahnya kalau sikit-sikit saya kena tahu awak? Biasanya awak saja sikit-sikit saya mana boleh. Tak, maksudnya awak pasti risau tahu tak? Bila awak sayang saya. Sayang. 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 Kenapa itu? Kenapa itu? Awak pernah jumpa Emeliana tak? Lama tak? Pernah. Saya... Sekejap saja. Oh... Joey, awak perasan tak yang muka Emma itu sama saja macam muka Emeliana? Tak adalah. Tak ada sama saja. Lain benar muka dia. Tak adalah. Ih, awak ini satu sekolah datang muka mereka sama. Eh, awak tipu. Saya tak pernah dengar pun cerita macam itu. Tak pernah dengar pun. Eh, kenapa saya nak tipu? Tak apalah, Joey. Rumah saya nak sampai di depan itu. Saya balik dulu, ya. Ya. Ini barang awak. Jangan leluk, ya. Okey, selamat tinggal. Tantai. Emeliana. Ya. Tantai. Ya. Tantai. Tantai. Sekejap. Awak dengar tak bunyi itu? Asyik dengar. Imah! Awak nak buat apa dengan bantal itu? Ada orang nak masuk rumah. Tapi kalau ada orang nak masuk rumah, berompak takkan lalak pukul dengan bantal itu. Tidak! 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 Tidak semestinya. Sekarang ini kan ada banyak studio, tarian semua. Semua orang pun bolehlah. Bagus! Sekurang-kurangnya, kita adalah tempat untuk siasat. Adalah perkembangan dalam siasatan kita ini. Tidak! Oh! Lagi! Ada tak Joey bagi tahu apa-apa? Tak ada. Tak apa-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Kita kawan dengan dia dulu. Kita dapatkan kepercayaan dia betul-betul. Penat sangat-sangat. Macam-macam jadi hari ini kan? Tak apa-tap-tap-tap. Jumpa Taufik. Kita buat kek. Lepas itu ada orang nak datang rumah. Pala pula. Helo, Mama. Mama. Mama sampai lagi lima minit? Okey. Selamat tinggal. Mama sampai lagi lima minit? Ya. Tak boleh aku nak lewat lagi! Ya. Mak Loh kena salah. Waalaikumsalam. Hai, Encik. Buat apa di dapet? Kenapa tak boleh lewat? Ya. Ya. Macam mana kita punya perjalanan lagi semua? Perjalanan, ya? Perjalanan okey. Tapi yang tak okeynya, ini dapur ini. Kenapa bersih semacam? Biasalah, Mama. Tadi sini tolong kemaskan. Tak ada yang selalunya kalau Mama tinggalkan Emma di rumah, mesti dapur ini akan berkecap tapi kali ini bersih lain macam. Mesti, ya? Apa? Sebab... Siti kan dah cakap tolong kemaskan sini. Oh, jenis. Emma tolong kemas? Eh, Ima tolong. Tak ada buat apa kan? Mama, Papa, Ima nak pergi sekejap. Saya rasa ia siap, bukan? Tidak. Tidak. Mama! Ima! Tidak. 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 Bersama, bling. Terima kasih telah menonton